Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial JavaFX Skin Builder. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membuat interface dari sedikit kasus yang ada di kelas EVA, yaitu aplikasi pergunakan. Kita lihat tampilannya seperti ini, sebagaimana pada tutorial sebelumnya. Kita jalankan misalnya. Oke, jadi bentuknya seperti ini. Ada judul, kemudian ada input untuk pencarian, kemudian beberapa input lainnya, dan ada beberapa tombol di sini atau button. Seperti ini. Untuk bagian interaksi ketika tombol new di klik, kemudian add ok, kemudian cancel, dan lain-lainnya, Sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, atau tutorial sebelumnya. Baik, kita mulai saja dengan membuat project baru. Oke, biar kita sama-sama dari awal, kita pilih JavaFX, kemudian JavaFX, AppXML Application. Oke, misalnya apa namanya, di sini, aplikasi pergunakan interface misalnya. Aplikasi pergunakan interface. Ini campur bahasanya, enggak apa-apa lah. Oke, ini bisa kita ganti namanya, misalnya, apa ya, sedokumen, enggak apa-apa. Oke, kita finish, terus, kita tunggu, sementara itu kita buka skinbuilder yang akan kita gunakan. Misalnya di sini, skinbuilder. Oke, ini sudah selesai, tinggal menunggu skinbuildernya. Kita coba dulu. Oke, jadi bentuk awal dari project JavaFX yang kita buat seperti ini. Oke, karena skinbuilder sudah terbuka, kita open exiting project, kemudian kita cari, misalnya di mana dia. Nah, dokumen, kemudian netbin project, kemudian aplikasi pergunakan interface. Oke, di sini, di sini. Oke. Baik, seperti ini. Nah, kita perbesar. Nah, pada keterangan di classroom, teman-teman bisa lihat pada bagian hierarkinya ya. Nah, di sana sudah dijelaskan dengan begitu jelas bagaimana kita membangun tampilan dari aplikasi pergunakan seperti yang dicontohkan oleh dosen. Nah, di sini yang perlu kita lihat gitu ya nantinya. Oke, kita tentukan dulu ukuran dari container yang kita gunakan. Misalnya agar lebih besar, misalnya berapa ya. Hmm, di mana ini ngaturnya, di layout atau tidak. Nah, misalnya di sini widthnya berapa, 500 pixel misalnya ini ya. Kemudian, berapa misalnya, 400 atau nanti bisa kita ubah sesuai kebutuhan. Atau di sini biar keren, 600 lah ya. Nah, ini kita hapus saja karena tidak kita gunakan. Kemudian, di label juga kita hapus. Oke, seperti ini. Nah, kemudian kita bisa menambahkan padding untuk cara ke dalam gitu ya. Nanti teman-teman bisa pelajari apa itu padding. Misalnya kita berikan 20 untuk semuanya. Klik di sini. Oke, semuanya. Kemudian, kita membutuhkan sebuah label. Oke, label kalau cari di sini mungkin lama. Teman-teman ketik saja di sini label. Oke. Kita drag. Oke, kita tempatkan di sini misalnya. Oke. Terus, kita buat namanya apa? Aplikasi pergudangan. Oke, seperti ini. Kemudian fontnya kita perbesar. Oke, sabar ya. Agak lelet. Oke, misalnya kita buat menjadi 20 piksel. Oke. Ini satuannya piksel. Mungkin piksel ya. Oke, cukup. Ya, udah cukup lah ya. Kemudian kita buat input pencarian di sini. Oke, kita text field. Oke, text field. Di sini. Oke, seperti itu. Kemudian kita butuh button. Oke, butuh button di sini. Oke, kita ganti namanya. Cari. Oke. Ini agak kita tarik. Kira-kira seginilah ya. Oke. Cukup. Kemudian untuk membuat apa ya namanya. Input yang lainnya. Misal ada nama, kemudian kuota, dan yang lain-lainnya. Kita gunakan grid view. Grid view. Grid. Oh, grid fan namanya di sini. Grid view itu di bootstrap. Lupa ya. Atau grid view. Bukan. Di Android kayaknya. Ya, sama aja lah. Pokoknya itu. Nah, pada grid view ini. terdapat tiga bagian. Yang pertama di sini ada label-nya. Kemudian kita buat titik dua, grid. Tempat titik dua agar sejajar vertikal. Kemudian di sini ada input-nya, grid. Atau text field-nya nantinya. Oke, kita tarik. Misalnya agak sama. Kira-kira seperti ini. Kemudian kita add column-nya. Di sini column-nya. After misalnya. Oke. Di sini kita perkecil. karena hanya untuk titik dua, grid ya. Oke. Sudah selesai. Kita membutuhkan apa nama kuota atas kuota bawah. Kemudian isi atas isi bawah ada lima. Ini tiga kita tambahkan dua lagi. Ke bawahnya misalnya Robilo. Kemudian lagi. Oke. Kemudian kita tarik. misalnya kurang lebih seperti ini. Kemudian kita buat label lagi. Label. Seperti ini. Kita tempatkan. Oke. Ini belum. Oke. Seperti ini. Kemudian kita bisa duplikat. Kemudian tarik di sini. Duplikat. Tarik lagi. Oke. Oke. Duplikat lagi. Tarik lagi. Oke. Yang terakhir. Kemudian kita buat untuk titik duanya di sini ya. Duplikat ini juga bisa. Taruh di sini. Kita jadikan titik dua aja. Oke. Seperti ini. Kemudian ini kita duplikat. Bisa. Bisa. Oke. Seperti ini. Ops. Mana dia? Oh. Oke. Kecil. Soalnya kecil ya. Jadi agak susah. Oke. Biar apa yang besar saja. Kita duplicate. Duplikat. titik dua. Kita rupiah. Titik dua. Oke. Selesai untuk titik dua. Misalnya seperti ini. Kemudian nanti di sini ada field-nya. Text field. Oke. Text field. Kita drag. Oke. Ini juga bisa kita duplikat. Seperti ini. Oke. Oke. Sudah selesai ya. Tinggal kita ganti label-nya. Misalnya di sini apa. Kita klik dua kali bisa. Namanya. Nama. Pemilik. Pemilik. Oke. Kemudian di sini. Apa namanya. Kita lihat. Di sini. Run. Bukan yang salah run. Seharusnya yang optikasi tergudang. Kita close dulu. Oke. Kita run. Apa ya. Kuota rak atas. Kuota rak atas. Kuota rak bawah. Oke. Kita buat. Kuota rak atas. Kuota rak bawah. Kemudian isi rak atas. Dan yang terakhir. Isi rak bawah. Oke. Seperti ini. Sudah ya. Cukup. Bagus lah. Ya. Bikinan sendiri ya bagus. Gitu ya. Yang selanjutnya. Kita buat. Buttonnya. Oke. Di sini ada. Di atas dulu ya. Di sini ada dua button. Kita gunakan. Yang namanya. Button bar. Oke. Button bar. Seperti ini. Kita taruh di sini. Ya. Kira-kira di sini. Oke. Kemudian. Button ini kita duplikat. Oke. Ini kita jadikan. Oke. Kemudian di sini. Cancel. Oke. Cukup. Kemudian button baru lagi. Kira-kira di sini. Kita buat panjang. Ada berapa button di sini. Lima button. Oke. Kita duplikat. Sebanyak lima. Satu, dua, tiga, empat, lima. Oke. Di sini ada back. Kemudian. Edit. Benar enggak ya? Ya benar. Edit. Kemudian new. Kemudian di sini ada delete. Kemudian. Di sini ada next. Oke. Seperti ini cukup gampang ya. Cukup gampang. Kita bisa atur. Oke. Seperti ini. Apalagi kira-kira. Seperti ini sudah cukup. Kita bisa berikan di sini. Untuk memudahkan nantinya. Kita bisa berikan ID. Seperti yang kita gunakan. Pada tutorial sebelumnya. Misalnya di sini. Btn bar secondary. Primary-nya yang ini misalnya ada. Btn bar primary misalnya. Oke. Kurang lebih seperti ini. Caranya kita simpan. Kemudian. Kita coba jalankan. Di sini ya. Oke. Selesai. Seperti ini. Untuk menyesuaikan apakah ini akan tampil atau tidak. Telah kita bahas di tutorial sebelumnya. Jadi silahkan yang belum mengikuti tutorial sebelumnya. Bisa untuk dipelajari lagi gitu ya. Oke. Seharusnya kita buat seperti ini dulu. Kemudian lanjut ke tutorial. Yang telah saya bagikan. Di hari apa kemarin. Hari Senin. Hari Senin ya. Ya. Mungkin sekian tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada yang belum dipahami. Silahkan ditanyakan di grup lain. Atau di grup. Di grup apa lagi. Gak ada ya. Ya. Atau di komentar di YouTube. Gak apa-apa. Ya sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Dan tetap semangat untuk belajar. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.